Bukan tipuan, ini dia dua brand asal Indonesia yang resmi berpartisipasi dalam acara Paris Fashion Week 2022. Hmm, ada siapa saja ya? Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Akhir-akhir ini, jagat maya sedang diramaikan oleh kabar terkait brand-brand Indonesia yang mengklaim telah berpartisipasi dalam ajang Paris Fashion Week 2022. Beberapa brand yang dikabarkan hadir adalah geprek bensu, scarlet lightning, MS Glow, dan tujuh brand lokal lainnya. Kabar tersebut tentu langsung menjadi trending di Sobat Grid dan viral di mana-mana. Tak sedikit netizen mengatakan bahwa klaim brand-brand tersebut merupakan pembohongan publik yang seharusnya diluruskan informasinya. Menanggapi komentar netizen tersebut, gerakan ekonomi kreatif nasional atau Gekraft segera memberikan klarifikasi nih Sobat Grid. Menurut Gekraft, ajang fashion show yang dihadiri oleh 10 brand lokal tersebut merupakan acara terpisah dengan nama Gekraft Paris Fashion Show yang diadakan bertepatan dengan Paris Fashion Week yang tengah berlangsung saat ini. Eits, tapi ternyata nih Sobat Grid, di tengah polemik-polemik yang tengah ramai dibicarakan, ternyata ada dua brand lokal tanah air yang benar-benar diundang langsung oleh Paris Fashion Week lho. Walau minim pemberitaan, dua brand lokal ini berhasil masuk dalam jajaran brand-brand dunia dan berhasil meraih popularitas di pasar internasional. Menarik banget gak sih Sobat Grid? Nah, pasti Sobat Grid udah penasaran kan? Apa aja sih dua brand lokal tersebut? Tunggu apa lagi? Yuk, check this out! Yang pertama ada brand lokal dengan nama Jewel Rocks. Brand lokal yang satu ini merupakan brand perhiasan yang didirikan sejak tahun 2006. Brand perhiasan yang berlokasi di Badung, Bali ini menjual berbagai gelang, kalung, cincin, dan juga perhiasan lainnya. Bukan dibuat menggunakan batu-batu mulia, perhiasan-perhiasan Jewel Rocks awalnya ternyata dibuat menggunakan manik serta payet-payet biasa yang mungkin sering Sobat Grid temui lho. Dan menariknya nih Sobat Grid, manik dan juga payet-payet biasa tersebut bisa berubah menjadi sebuah perhiasan unik karena kreativitas yang dimiliki oleh para pembuatnya. Nah, Sobat Grid masih bisa menemukan koleksi perhiasan Jewel Rocks yang dibanderul dengan harga ratusan ribu aja lho. Namun tentunya, brand perhiasan ini juga memiliki koleksi mewah yang dibuat menggunakan batu-batu mulia berharga. Nah, selain Jewel Rocks, ada brand fashion bernama Seanceyla. Brand lokal yang kedua ini merupakan brand fashion yang didirikan oleh dua desainer berbakat, Sean Loh dan Seyla Agata. Didirikan sejak tahun 2014, Seanceyla merupakan brand fashion luxury untuk pria dan juga wanita Nisewet Grid. Dalam setiap desain pakaiannya, brand ini mencoba untuk menggabungkan budaya tradisional timur dengan siluet barat yang modern. Nah, ciri khas dari pakaian Seanceyla adalah bordiran khas yang menambah keunikan serta kemewahan dari tiap karyanya. Nah, Sobat Grid, itu dia dua brand lokal tanah air yang menjadi perwatan Indonesia dalam ajang Paris Fashion Week 2022. Gimana? Duh, bikin bangga banget ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini! Terima kasih sudah menonton video ini. Såg